WS, 40 tahun, pelaku tindak pidana pembunuhan, yang terjadi 3 tahun lalu, berhasil ditangkap oleh Satuan Reserse Kriminal, Satreskrim. Polres Mesuji di Desa Talang Mandung, Kecamatan Jira, Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, pada hari Jumat 26 November 2021 sekira pukul 4 waktu Indonesia Barat kemarin. Dalam konferensi pers pada Sabtu, 27 November 2021. Kapolres Mesuji AKBP Yuli Har Yudo SE mengatakan bahwa pelaku adalah pembunuh AS, 44 tahun di Pemukiman Umbul Tunggal Jaya Register 45, Kecamatan Mesuji Timur, Kabupaten Mesuji. Yang terjadi pada tanggal 29 September 2018 sekitar jam 8.30 waktu Indonesia Barat. WS membunuh korban AS, dengan menggunakan sebilah golok. Korban mengalami luka tusukan pada bagian bawah ketiak sebelah kiri, serta bagian pinggang sebelah kiri dan luka sayat pada bagian tangan sebelah kiri. Akibat kejadian tersebut, korban tak sadarkan diri dan meninggal dunia saat dalam perjalanan menuju rumah sakit. Keributan terjadi karena sengketa lahan, jelas AKBP Yuli Har Yudo. Kata Kapolres lagi, pelaku tergolong licin. Karena sering berpindah-pindah tempat, akan tetapi berkat kerjasama dari seluruh masyarakat dan kecanggihan alat di era modern serta kegigihan. Akhirnya tim tekap 308 Polres Mesuji yang dipimpin langsung oleh kasat reskrim Ibtu Fajrian Rizki STK, SI, MC, berhasil membekup pelaku. Atas perbuatannya pelaku akan kita jerat dengan pembunuhan berencana pasal 340 KUHP subpasal 338 KUHP lebih subpasal 351 ayat 3 KUHP dengan ancaman hukuman penjara seumur hidup atau penjara. Selama-lamanya 20 tahun. Pungkas AKBP Yuli Har Yudo. Penjara. Terima kasih. Ijinan motifnya sendiri, Dan, dalam kasus pembunuhan ini apa, Dan? Ini terkait tentang perebutan lahan. Mereka sering cek cop, akhirnya timbul rasa kesal, rasa dendam, tersangka melakukan pembunuhan terhadap korban. Korban sendiri siapa namanya, Dan? Inisial AM. Bertepat tinggal di mana, Dan? Dia tinggalnya di register 45. Untuk pelaku sendiri berdomisinya di mana, Dan? Untuk pelaku sendiri di Lampung Selatan, namun mereka selalu berbeda-beda tempat. Ditangkapnya di desa Manan, Dan? Di desa wilayah Sumatera Selatan. Kabupaten mana, Dan? Dan Kamatan Jirah. Musi Banyu Asin. Apakah merasakan masyarakat, Pak? Selama ini memang selalu merasakan masyarakat, dianggap pelaku ini kuat, merasakan jagoan. Seperti itu. Barang bukti yang diamankan apa saja, Dan? Ada beberapa barang bukti yang kami amalkan, rupa percumaan. Baju korban ini terdapat bercak darah, termasuk pakaian-pakaian. Setelah pemeriksaan korban, dinyatakan meninggal karena luka yang di mana, Dan? Itu empat luka-luka di badan, di bawah ke tiap, dan di bumbu. Oke, cukup siap.